Ternyata bukan hanya Udila saja yang kemudian mempraktekan adanya tarif yang diberikan kepada mahasiswa yang mau masuk begitu. Bahkan sudah secara terbuka, bukan hanya kemudian titip-menitip dari pejabat tinggi. Dari hasil investigasi Kemendik Butristek, apakah memang betul Pak Lindung itu terjadi di lingkungan pendidikan kita? Ya, memang banyak suara-suara fenomena ini terjadi bahwa permasalahan fenomena ini sudah terjadi berlangsung cukup lama pada waktu sebelumnya. Hanya kita belum mendapatkan bukti yang cukup, istilahnya kita belum bisa melakukan OTT kalau dari kementerian. Tapi indikasi-indikasi itu ada, bahwa perguruan tinggi-perguruan tinggi itu banyak diintervensi oleh orang-orang tertentu, bahkan yang mengkomersilkan, memanfaatkan hal tersebut. Termasuk ya itu tadi, ada tarif-tarif tertentu yang sebenarnya tidak seperti itu, tetapi dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Terima kasih telah menonton!